Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue si R.Y dan terima kasih telah menonton video ini Sesuai dengan judul video yang telah gue berikan ke kalian, gue disini akan membahas apakah season ketiga dari Oarino Serap itu akan ada Seperti biasa gue berikan kesimpulan di awal daripada kesimpulan di akhir Karena teman-teman itu memerlukan kepastian yang jelas, gue gak bisa mempanjang lebar lalu gak beri kepastian Jawabannya gue berikan dalam bentuk persentase 75% akan ada season 3 Jadi kemungkinan season 3 dari anime Oarino Serap itu besar Sebelum gue melanjutkan video ini, gue ngasih tau dulu anime Oarino Serap adalah sebuah anime yang sudah tayang season 1 nya itu 5 tahun yang lalu Itu bareng dengan anime Miseko season 2, Oregyairu season 2 dan bangsa-bangsanya ya Jadi anime itu zamannya itu sangat populer banget karena gue juga penikmat dari anime yang banyak banget ditonton oleh para cewek Gue yakin yang nonton video ini itu juga banyak cewek Kenapa? Karena anime ini itu banyak dibikin sip-sip Ya sip-sip itu-sip itu gimana? Sip itu loh X-X ya Hyakue X-X Nah ya Mungkin bisa dipahamin ya Nanti Iwichiro X Mika katanya Kan karakternya disini kan sungguh keren dan ganteng-ganteng Jadinya penontonnya gak aneh sih kalau banyak cewek Bahkan gue dari taruhan cewek lebih banyak yang menonton anime ini daripada cowok Tapi disini gue yang cowok juga nonton karena emang ceritanya tuh seru banget Di balut dalam 2 season yang tayang di tahun 2015 Di spring 2015 season 1 dan fall 2015 look season 2 Ceritanya itu tentang apa? Sinopsisnya itu bisa temen-temen baca di situs-situs yang lain ya Gue gak mau ngulangin Kenapa? Karena jatuh spoiler Banyak ibu yang gak suka gue sinopsis-sinopsis Karena jatuh spoiler Gue kasih tau sinopsis sederhananya aja Jadi perang antara manusia dan juga para vampir Dan ganteng-ganteng Jadi mereka itu ibarat anime dari sinetron ganteng-ganteng vampir ya Repot nih jelasin ya Oke kita langsung ke intinya saja Kenapa gue berani bilang kalau anime ini akan ada season ketiganya Yang pertama adalah mereka dibangun oleh Witch Studio Kalau temen-temen gak tau Witch Studio itu adalah studio animasi yang handle Shingeki no Kyojin Dan Witch Studio juga sudah melepas animasi Shingeki no Kyojin Untuk membuat anime-anime yang lain Contohnya adalah melanjutkan Owarino Serap Itu pasti jadi salah satu keinginan mereka Karena ini adalah franchise yang sudah lama banget gak mereka lanjutin Jadi mereka ingin melanjutkan lagi serial ini dan juga kenapa? Pertama satu Komiknya juga belum tamat Jadi fanbase-nya masih besar dan juga masih ada di dunia Jadi gak dilupakan gitu intinya ya Fanbase-nya masih ada dan masih sangat besar Jadi kalau temen-temen itu ke forum-forumnya Owarino Serap Itu banyak banget yang masih ngebahas dan meramaikan forum-forumnya Mau itu di Reddit Mau itu di Kaskus Mau itu di Facebook Ataupun itu di situs kesayangan Anda yang warna pink itu Dan lagi Kenapa gue bilang anime ini juga ada season 3-nya Itu karena salah satunya adalah lisensornya dari Funimation Funimation Jadi kalau temen-temen itu gak tau Funimation itu adalah sebuah investor yang cukup terkenal ya Ya sudah pasti terkenal lah ya Kalau gak terkenal gak mungkin bisa modalin anime Yang sudah jelas akan membuat banyak sequel-sequel anime Gue gak terlalu tau banyak Tapi seperti No Guest No Love Dan Fruit Basket Ingat loh Fruit Basket ini dibikin remake sama mereka Kenapa? Karena mereka memastikan franchise yang belum mati Mereka bikin lagi Fruit Basket Kenapa? Fanbase-nya belum mati Apalagi untuk Owarino Serap yang fanbase-nya jauh lebih kuat Fanbase ya Fanbase ya Fanbase tulisannya gitu Dan masih banyak sekali anime-anime yang dilisensikan oleh Funimation No contohnya satu Railgun Kita sudah tau sendiri Railgun sudah ada dari dulu Railgun lalu Index lalu Akselerator Semuanya punya anime lanjutan-lanjutan Go Fury juga dijamin ada season 2-nya loh Kayaknya banyak deh Kayaknya kita Nah Boku no Hero juga Jadi ya Pemodalnya Suka ngasih sequel Itu ya gitu aja deh Yang ngasih lu uang gitu loh Jadi yang modalin itu sering lanjutin anime-animenya Jadi gak ada alasan buat kita Kaget dan kita gemeteran Wah nih gak ada season 3-nya nih Wala bla bla Ingat dulu Higurasi aja di remake sama mereka Saking punya duit banyak ya Kalau ini ufocable Pasti lebih garang lagi Jadinya pertama Dari sisi studio ingin melanjutkan Dari sisi finansial ingin melanjutkan Itu ya sebenarnya sudah cukup Itu dua itunya sebenarnya sudah cukup Untuk melanjutkan sebuah serial Yang berikutnya adalah Fanbase-nya masih hidup Ini alasan apa lagi Ya gak mungkin dah Fanbase-nya ada Uangnya ada Studionya pengen lanjutin Lalu gak pengen lanjutin Itu susah Pertanyaannya cuma satu Kapan Pertanyaan cuma satu Dananya ada setelah apa Apakah penjualan season 1-2-nya dulu itu lumayan Gue gak berani bilang lumayan sih ya Karena waktu itu memang persaingannya agak berat aja gitu Jadi untuk anime-anime di zaman itu Kalau gak salah warna serap itu pesaingnya adalah anime-anime keras ya Soma dan Machi Plastik Memories Kekai Sensen Orejairo Bayangin aja Mereka adalah pesaing yang sangat sulit banget ya Untuk bersaing di penjualan di zaman itu Jadi gue gak terlalu tau sih Tentang penjualannya itu Seberapa banyak Ini juga apa Dikasih data Enggak Enggak dikasih data tentang penjualannya Jadi Gue gak tau sih Tau penjualannya gede apa Kagak kan cuman Studio-nya doang Atau Influ sensornya doang Atau yang ngejual Yang ngeproduksikan BD Cuman itu bisa jadi acuan Untuk mendapatkan season terbaru gitu loh ya Dan hanya itu aja sih Yang gue gak tau ya Itu 25% Yang gue gak tau Kenapa Serel ini gak mungkin dilanjutkan Adalah gue gak tau penjualannya seberapa besar Mungkin Pasaran ramai dibahas Tapi tidak dengan angka penjualan secara otentik Kalau misalnya biayanya ini tertutupi oleh penjualan 10 ribu Lalu ini kejualan cuman 5 ribu Artinya mereka rugi Jadi gak ada alasan untuk melanjutkan Kecuali Mereka perlu balik modal itu ngejual 10 ribu Dan dapatnya 15 ribu Mereka punya alasan untuk melanjutkan Jadi itu aja sih Sebenernya cuma video singkat Hanya untuk ngasih ketenangan Dan juga request Dari Teman-teman yang nanya Oh Rino Serap itu nanti ada lanjutannya gak Jawabannya sudah gue berikan Yaitu ada Sebesar 75% 75% itu ada 25% nya itu kemungkinan gak ada Jadi kemungkinannya secara Visibilitas Oh visibilitas ya Konseptualitis Nah susah kali kata-kata gue Kemungkinan besar Ada Itu adalah range dari variable Nah tambah susah lagi kata-kata gue Sudahlah Gue akhirin saja videonya sampai disini Semoga teman-teman yang nunggu Oh Rino Serap Oh Rino Serap lagi Oh Rino Serap season 3 itu bisa bernafas lega Anime ini kemungkinan besar untuk dilanjutkan ya Jadi gue berharap juga bisa nonton Mika dan juga Kyakuya kembali dalam satu frame dan mereka itu peluk-pelukan Sukaan Fujoshi banget Gue akhirin video gue sampai disini Ada request tentang anime lain Silahkan berkomentar Gue akan bikin videonya Sebaik mungkin Dan itu sekian dari gue I'm CRY And see you next time Wah Wah selamat menikmati